Kemungkinan mayat tersebut dibuang sekitar 5 atau sampai seminggu ya, 5 hari sampai seminggu di situ, dalam posisi tanpa busana, kemudian... Selamat sore Tribuners, bersama saya Triwulan Dari, inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Temuan sosok mayat wanita mengegerkan warga di Jalan Lingkar Podomoro, RT 02-13, Kelurahan Tapos, Kota Depok, Kamis, tanggal 11 Mei tahun 2023, petang ini. Warga sekitar, Yahya, mengatakan, mayat tersebut pertama kali ditemukan oleh seorang pencari rumput untuk pakan hewan ternak di area kebun. Mungkin sekira jam 16 waktu Indonesia Barat, jadi ada warga yang sedang mencari pakan buat ternak, kata Yahya di lokasi kejadian, Kamis, tanggal 11 Mei tahun 2023. Dia langsung melaporkan ke Ketua RT dan langsung diteruskan ke polisi, sambungnya lagi. Yahya mengungkapkan, warga pencari rumput itu melaporkan temuan mayat wanita dalam kondisi tangan terikat ke belakang. Bahkan, jasad tersebut nampak sudah membengkak tanpa mengenakan busana. Mayat itu disebut Yahya ditemukan dalam semak-semak dekat pohon pisang. Posisinya di kebun, di semak-semak dekat pohon pisang, ucapnya. Sekira pukul 19.10 waktu Indonesia Barat, petugas kepolisian sudah tiba di lokasi kejadian, untuk menggelar olah tempat kejadian perkara, TKP. Kita menerima laporan dari sekeluarga yang kebetulan mencari rumput di sekitaran lokasi, muncul membosok, kemudian ternyata nanti ada sesuatu mayat wanita tanpa mengenai sana, yang kemudian dia melaporkan ke 25-25% dan kores, kemungkinan mayat tersebut dibuang sekitar 5 atau sampai seminggu ya, dibahari sampai seminggu di situ, dalam posisi tanpa busana, kemudian kita, karena ada pembosokan-pembosokan, kita masih belum bisa memastikan penjauh pematian, sementara kita akan kirim mayat tersebut ke RS Polri, ya bersama idun kita untuk melakukan identifikasi, termasuk dengan mungkin ada pengambilan, kita akan cek nanti ras di RS Polri. Kondisi pas pertama kali ditemukan sebetulnya? Ya, jadi kondisinya memang, karena sudah sekitar 5 hari sampai seminggu ya, sudah ada pembosokan sebagian, ya kemudian di daerah leher ke kepala juga, sudah mulai agak tidak ke lompos, saya sudah mulai, sudah tidak utuh lagi, sudah mulai copot-copot gitu lah, ini makanya harus kita bawa ke sana dulu, kita bersihkan bagian lainnya, yang bisa kita olah untuk identifikasi, untuk terkait masalah identifikasi tersebut. Ada kekerasan gak sih bang? Ada kekerasan gak? Kita belum tahu, belum minta, kita pastikan, karena memang banyak ada luka-luka, yang kemungkinan apakah luka tersebut, dikarenakan oleh kekerasan dari pelaku, atau memang setelah di sini, karena memang itu tutupi gedebong ya, jadi hujan juga mungkin kondisi kemarin, sehingga akhirnya kita belum bisa pastikan dulu, kita bersihkan dulu mayatnya, nanti kita cek dulu, kita akan mengecek, bahkan-bahan orang hilang di sekitaran itu, kita aja, leher kebong maupun di daerah Bukoh dan Bekasi, yang terbatasan ini.